Rakan Lon kali ini kita akan melakukan perjalanan ke Pulau Aceh. Awal perjalanan kami dimulai dengan menumpang kapal motor dengan kapasitas kapal atau slerek 30-50 gross tonic GT. Kapal tersebut mampu mengangkut penumpang hingga seratusan orang, dengan jumlah barang beserta puluhan kendaraan roda dua milik warga setempat. Aku, kawan dan sejumlah penumpang lain berencana nyebrang untuk melihat suasana dan keindahan Pulau Aceh. Kami berangkat dari Lampulau, kota Banda Aceh ke Pulau Aceh layaknya backpack run lah tanpa mengandalkan kendaraan pribadi dan kami berbaur dengan masyarakat yang umumnya penduduk Pulau Aceh. Kapal motor dari tempat sandaran atau TPI Lampulau bergerak sekitar pukul 14.00. Kami dan para penumpang lainnya sangat menikmati perjalanan, meskipun sekali-sekali kapal yang kami tumpangi dihempas gelombang, namun tetap asik. Kami pun tiba di Pulau Aceh sekitar pukul 16.20. Penumpang segera bergegas menuruni kapal. Tentu kami pun segera mencari daerah yang nyaman dan aman untuk tempat istirahat. Pulau Aceh adalah salah satu kecamatan di Aceh besar, Provinsi Aceh. Kecamatan ini memiliki 17 gampong yang tersebar di Pulau Nasi dan Pulau Breu. Selain kawasan gampong, pulau ini juga menjadi daerah obyek wisata yang menurut kami masih sangat alami dan sangat layak dikunjungi rakan. Berwisata ke sini kita akan melihat banyak pulau cantik yang dapat memikat hati untuk liburan. Pulau-pulau tersebut memiliki pantai indah putih bersih dengan perairan jernih. Pulau yang berhadapan dengan Samudera Hindia ini dinilai berpotensi besar dalam meningkatkan ekonomi Aceh ke depan sehingga diperlukan adanya pembenahan secara efektif. Maka saat berkunjung ke pulau ini tidak lengkap rasanya jika tidak menapaki berbagai destinasi wisata yang ditawarkan. Apalagi di pulau ini terdapat beberapa gugusan-gugusan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Selain itu juga terdapat salah satu peninggalan Belanda di Indonesia yakni Mercusuar Wilhelmstoren III yang berada di Gampong Melingge. Mercusuar Wilhelmstoren III yang dibangun pada tahun 1875 merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia dengan ketinggian 85 meter. Nama bangunan menara suar ini diambil dari nama seorang raja yang menguasai Luxembourg yakni Wilhelm Alexander Paul Frederick Lodewick. Menurut informasi, raja tersebut yang ikut membangun beberapa fasilitas infrastruktur kerajaan Belanda. Mercusuar ini dibangun karena saat itu Belanda ingin menjadikan kota Sabang sebagai pusat pelabuhan transit Selat Malaka. Selain menawarkan sejarah yang sangat kental, lokasi dan fasilitas mercusuar ini juga menyajikan keindahan panorama alam yang cukup memanjakan mata. Ketika mencapai puncak menara, kita terhipnotis atas keindahan pemandangan dan luasnya bentangan samudera Hindia. Angin pun berhembus sepoi-sepoi menerpau wajah kami yang menikmati keelokan pemandangan di atas mercusuar. Karena senja akan segera tiba. Dengan jalur perjalanan yang sudah kami tempuh ini pun antara daerah satu ke daerah yang lain, itu semua agenda yang menjadi tujuan kami ke Pulau Aceh Rakan.